Audio Jungle Ya, nah ini dia yang mungkin menurut aku pribadi Roha ini hasil makeup before and after Ini yang aku lihat ya Amazing Karena aku pun baru bener-bener paham Setelah dari dokter Rata menjelaskan tentang V-shape Aku harus tadi tentang E-shape Beauty code, kayak begitu Terus aku mulai paham Sampai tadi yang ada garisan di wajah Ada tiga bagian itu Ya, menurut aku itu adalah pelajaran Menurut kita belajar Oh, malah akhirnya kita juga belajar Iya, akhirnya kita belajar dari situ Terus kalau misalnya kita sekalian masuk ke sini ya Sebelum masuk ke before and after deh Sebelum masuk ke before and after Sebenarnya dunia makeup atau professional makeup artist Itu ada beauty code juga gak sih? Oh iya, pasti Sebenarnya tujuannya sama Tujuannya untuk bisa bikin setiap client Atau setiap model yang kita makeup itu jadi cantik Oke Tapi tekniknya berbeda-beda Tapi terkadang Balik lagi Orang misalnya Contoh Dia tuh bulat banget Misalnya dok Pengen di contour Ya kan Contour makeup itu kan Tidak benar-benar bisa Untuk di setiap angle Harus di contour ya? Iya Oke Ketika begini mungkin bagus Terus kan Eh conturnya tolong tajemin dong gitu Akhirnya ditajemin kan Oke Conturnya begitu mungkin Pernah kan kalau lagi di undangan atau adik yang menikah Terus siapa Pernah minta di contour Pake blush on Mungkin blush on yang di bawah mata Yang di pipi Begitu Sebenarnya kan itu tuh Kebutuhannya berbeda-beda Akhirnya dia bisa bagus ketika dia lihat depan doang Dari samping ternyata Dari samping ternyata Wih nih gila coklat Oh kayaknya coklat banget ya Iya Jadi sebenarnya di dunia profesional makeup artis pun ada beauty code Betul Dan ada papan-papan yang harus dipahami ya Betul Sehingga tidak menjadi over contouring Iya Jadi ketika matanya jadi mata putih Karena betul-betul dikasih highlight dan lain-lain Iya Jadi seakan-akan orang yang berbeda banget gitu Betul Betul Yang dibuat oleh Deansi yang aku selalu salut dengan makeupnya dia adalah Dia gak merubah orang lain ini Si perempuan ini menjadi orang lain Ya gak dibikin jadi kayak Jennifer Lopez Atau gak dibikin jadi kayak siapa Dia tetap jadi orang yang sama tapi lebih baik Boleh dijelaskan gak Kalau dari sisi nih Dari sisi profesional makeup artis Apa yang kelihatan kurang disini Yang menurut Deansi harus di make up Dinaikin Yang kelihatan kurang Udah pasti paling pertama bisa jawab apa? Apa? Bawah mata Betul Bawah mata itu kan kelihatan melah Disitu kita kelihatan kurang fresh Oh oke Ya kan kurang fresh di bagian bawah mata Terus bisa dilihat lagi Kalau misalnya dari pipi-pipinya tuh kayak Gak ada volumenya Oke Gak ada volumenya Jadi gak ada Disitu Bukannya Flat Dia flat Terus udah gitu contouring ininya Bagian rahangnya Iya kan Bagian rahangnya dia bener-bener ya udah gitu aja Gak terlalu yang ada dinamika gitu Oke dinamika aku dinamika Asik Pulang lah ya Dinamika Dinaika dari makeup dari dokter Bahasa itu beda Dinamika Dinamika oke Dan Terus juga bibir Kalau kita lihat bibirnya tuh dia turun banget Bibirnya dia turun sekali Bibirnya turun sekali Terus kalau misalnya kita lihat disitu kelihatannya kayak Mukanya tuh capek banget Capek banget Dan kalau dilihat ya di alisnya Alisnya luar biasa bedanya Wow Antara kanan dan kiri ya Iya Antara kanan dan kiri Dan akhirnya Dikasih lah Hal apa Untuk concealer di bawah mata Untuk Mengurangi Oke Karena kan kalau di dunia makeup tuh Di dunia aku ya dok Kadang Aku suka bilang sama klien gini Aku tuh makeup artist lho Bukan tukang Sulawet Bisa nge-urban Betul Betul Gitu Jadi cuma bisa mengkoreksi Oke Gitu Mengkoreksi apa sih Yang kurang gitu loh Oke Itu di bagian kantung matanya Oke Sekarang di breakdown Ada break down satu-satu deh Langsungnya satu-satu Dari satu perkurangan diperbaiki Terus disini apa yang dilakukan oleh Untuk bagian bawah mata Bawah mata dulu Iya Untuk bagian bawah mata dulu Yang ternyata kelihatan capek banget Terus aku pakai concealer Dan lain-lain di teknik makeup Oke Akhirnya dia jadi seakan-akan jadi kayak flat gitu Jadi gak ada garisannya lagi Yang bener-bener kelihatan banget itu Oke Nah ini ngomongin soal Bagian bawah mata Ini exactly berbeda ya Antara yang satu dengan yang satu Iya betul Permasalahannya ada dilihat Ini ada kantung mata Dan kelihatan kayak ada shaky Iya betul Kalau jaman dulu Kita pernah gak lihat artis yang putih disininya Iya 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 Jadi begitu kita lihat aslinya tuh Kayak putih banget Kayak panda akhirnya Nah kalau ini apa yang dia lakukan Sehingga bisa smooth kayak begini Dan warnanya kelihatan natural banget Iya warnanya kelihatan Nah terkadang orang kalau bisa mau pakai concealer tuh Dia suka warnanya putih sekali Oh iya oke Udinya dia bisa naikin 5-6 ton di atas Barang putih susu aja Barang putih susu gitu Barang putih susu gitu Barang putih susu gitu Kalau dia sendiri gimana Maksimal itu digantun Digantun aja Paling maksimal gitu Oke Karena kadang orang berpikir Tebel itu Kadang ya kita mau lagi makeupin gitu Belum apa-apa nih Padahal makeupnya tipis Tapi dibilang tebel Sebenernya itu tuh karena keputihan Oke Bukan karena tebelnya Oke Nah sedangkan kalau untuk Menghilangkan kantung mata Kita gak bisa pakai tipis Karena kalau kita pakai tipis concealer nya At least itu gak akan ketutup Oh oke Nah jadi diakalin Akalnya adalah oke kita pakai concealer Tapi concealer nya tidak terlalu naik banget Oke Sampai 5 atau 6 ton di atas Warna kulitnya Oke Maksimal di 3 ton warna kulit Best version nya dia Itu menurut aku pribadi Semua tergantung dengan kebutuhannya Oke betul Dan tergantung karakternya masing-masing Kita tidak bisa Sebagai pandangan seorang makeup artist ya Tidak bisa semua orang harus pakai contour Dengan teknik yang sama Karena Ternyata Jika seperti itu Alhasil Dari satu klien Sampai 3333 klien Make up nya Ya begitu Mukanya sama Sama semua Ya udah ini mukanya Make up nya dia ya Kayak gini ya Ya gitu aja semua Kayak begitu Menurut aku sih Seperti itu ya Jadi kita harus lihat dulu Gimana sih kondisinya Begitu Dari mulai kondisi kulit Kondisi dia wajahnya seperti apa Kekurangannya Bahkan kalau aku pribadi Aku tidak sama sekali malu Untuk nanyain ke klien Oke Yang paling kamu gak suka dari wajah kamu apa Oh dia yang nanya kayak gitu Tanya Aku nanya Biasanya dia akan jawab Hidung kak Atau misalnya Oh aku gak suka ini rahang aku gede banget kan Oh oke Itu adalah PR Ketika dia tahu sendiri Apa kekurangannya Sebelum kita Ya ngomong ke dia Gitu Biar dia secara Secara ngomong dulu ya Betul Terus momennya seperti apa Kan seperti itu Apalagi alisnya Alis itu kan beda-beda Gitu Oke Dan tentunya sekali Kalau misalnya ngomong soal Make up Dari dua Wanita yang tadi kita lihat Yang tadi sudah diperlihatkan di screen Dua-duanya wanita ini gak jadi identik makeupnya Den Yang Yang identik adalah Den tuh makeupnya Halus Effortless Dan bikin wanita tuh gak kayak Over makeup Nah pengertian over makeup in your opinion Sebenernya seperti apa sih Den Over makeup iyo loh Pertanyaannya menjebak Yang over makeupnya seperti apa Den Over makeup Jadi gini loh Ada misalnya kliennya Ada orang yang bilang katanya gini Kalau misalnya makeupin orang cantik Itu gampang katanya Oke Karena sebenernya lebih susah Sebenernya lebih susah Menurut aku pribadi Karena udah cantik Karena udah cantik Betul Kita harus pintar ngedalapin karakter yang ada di wajahnya Oke Mana yang mau ditonjolin Mana yang udah segitu aja Begitu Nah Yang tadi aku bilang Secara over Ketika Sebenernya Dia bener-bener flat Semua orang lain dibikin begitu Sehingga yang udah cantik Jadinya nanti kesannya apa Kayak Kesannya dia marah Oke Mukanya judas Atau sorry misalnya mukanya udah cantik banget Jadi kayak banci Oke gitu Betul Karena udah Eyeshadownya warnanya pekat Betul Terus konturnya juga over Karena dia terlalu coklat Terus lipsticknya warna merah Nah Begitu Nah itu tuh dimana sih gitu Karena kan yang Paling kita PR Bagi semua makeupers Feeling Feeling yang tetap Mana nih yang mau ditulurin Mana nih Apa yang mau dipurangin Untuk ditutupin Apa ya Begitu Begitu tetap